Intro Sebelum melanjutkan video ini Ada baiknya kalian subscribe dulu Dan aktifkan loncengnya Biar gak ketinggalan video-video dari gue Halo guys Venga disini Oke Di video sebelumnya Gue sudah unboxing Handphone Apple Handphone Apple yang worth it banget Dibeli di tahun 2018 ini Yang pas banget dibeli di tahun 2018 ini Oke di video gue kali ini Gue akan review Handphone apa itu tadi Ini dia iPhone 6s Plus Ya 32GB Gue beli di earphone Seharga 7 juta 399.100 Oke kali ini Di video gue kali ini Gue akan Kasih 3 alasan Kenapa kamu Harus membeli iPhone 6s Plus Ini di tahun 2018 Oke Ini dia tampilan handphone-nya Kece badai Cosgold Oke pertama dari segi Desain dan estetika Baru awalnya Udah berat banget nih Pembahasannya nih Oke Kenapa alasan pertama seperti itu Ya Emang bener Salah satu orang Mempertimbangkan untuk Membeli handphone Merak Apple Adalah nilai estetika Dan tampilan Desainnya Tampilannya minimalis Iconic Apple banget Masih digunakan sampai Di seri iPhone 8 Plus Oke Jadi desainnya seperti ini Masih digunakan sampai iPhone 8 Plus Ya Itu cukup membuktikan Kalau desain dan tampilan handphone ini Menjadi Iconic Dan dapat diterima di masyarakat Sampai saat ini Dengan desain yang minimalis Dibagat dengan casing Aluminium 7000 series Yang kokoh Benzel yang tipis Serta satu buah pembatan Di depan membuat HP ini cantik Dan elegan Ya Walau memang desain Tak seperti tampilan HP jaman sekarang Yang sudah menggunakan Rasio 18 banding 9 HP ini tetap mengandalkan Rasio 16 banding 9 Yang ditunjang dengan Layar retina display 5,5 inch Membuat mata Sangat betah Memandang lama-lama Dan juga Salah satu HP ini laku di pasaran Adalah Dari segi Cash Atau Casing Yang banyak banget Betebara di mana-mana Baik itu Tetap online Atau offline Dengan bermacam-macam Pilihan cash Itulah Yang sampai saat ini iPhone 6s Plus Masih banyak digunakan Di masyarakat Sampai saat ini Ya Jadi Ini Worth it banget Handphone yang Paling worth it Dibeli di Tahun 2018 Seri Apple Oke Dan Kedua Dari Sisi hardware Oke Ini dia Spesifikasi lengkapnya Gue tunjukin Sudah gak dipungkirin lagi Handphone iPhone 6s Plus ini Mengandalkan chipset yang mumpuni Di kelasnya Sampai video ini dibuat Untuk dapur pacunya Masih bisa diandalkan Bersanding dengan HP-HP Kelas flagship Dari merek sebelah Lihat aja Hasil antop TBS makan Masih layak kan Bersandingan dengan Handphone-handphone Merek sebelah Dengan harga yang Dibanderol 7.399.000 Ini Sampai saat video ini Dibuat ya Tentunya Bergaransi Resmi Ibox Indonesia Membuat HP ini Memang masih cukup mahal Bagi kalian Kalangan fanboy-fanboy Pecinta produk Tiongkok Tapi jangan salah dulu Dengan harga tersebut iPhone 6s Plus ini Menjadi salah satu Handphone yang bisa Memainkan Game Fenomenal PS4 saat ini Apa tuh Fortnite Ya gak Ya game ini Begitu fenomenal Kenapa? Karena Handphone yang bisa Menukung game ini Hanya Handphone Kalangan Kelas-kelas Flexhip Di handphone Android Ya Kalangan-kalangan Kelas flexhip Yang harganya Ya Handphone-handphone Baru-baru gitu Yang Contoh aja S8 S9 Note Note 9 Yang handphone-handphone Seperti itu Yang baru bisa Memainkan Game Game Fortnite ini Atau itu saja Membuktikan iPhone 6s Plus Dari segi Dapur pacutnya Masih sangat Layak banget Untuk dimiliki Di tahun 2018 ini Oke Ya Walaupun RAM-nya Hanya 2GB 2GB Dan yang ketiga Yang paling inti Dan yang paling Direkomendetkan Untuk kalian Jangan ragu lagi Membeli iPhone 6s Plus Ini Di tahun 2018 Ini Yaitu Apa tuh Update Software Ya Kali ini Apple mengambil Keputusan yang Begitu Brillion Tidak heran Apa yang dilakukan Apple ini Menuai banyak Pujian Tidak hanya Dari pengguna Tapi juga Para pengamat Gadget Itu semua Karena HP Yang dirilis 3 tahun lalu Masih diberikan Update Sampai saat ini Di iOS 12 Jangan pun Handphone iPhone 6s Plus Ini iPhone 5s Yang notabene Itu dirilis 5 tahun Yang lalu Masih dapat Perasakan IOS 12 Ya Gak Good job Apple Dan ini dia Yang jarang Dilakukan oleh Vendor Yang merilis Update perangkat Untuk HP Lama mereka Yang berbasis Handling Apple mengklaim Di update IOS 12 ini Seri-seri Lawas mereka Akan menjadi Lebih ngebut Dan stabil Dan Well Yang gue rasanya Beberapa hari ini Menggunakan IOS 12 Memang terasa smooth Terutama Dari Kepindahan Aplikasi Atau Multitasking Berjalan smooth Banget Belum lagi Penambahan Fitur-fitur Seperti Screen time Dan Aplikasi limit Yang dapat Membantu kita Mengelola Waktu penggunaan Perangkat digit Juga bisa Melihat secara detail Durasi penggunaan iPhone Untuk bermain games Social media Atau kegiatan lainnya Yang mengatur Limit Jika diperkan Seri iPhone 5s Aja Yang udah berusia 5 tahun Masih tetap Dapat update IOS 12 Ya enggak Sekali lagi With your Itu dia Tiga alasan utama Kenapa kalian harus Membeli Iphone 6s Plus Ini Di tahun 2018 Oke Semoga Video gue kali ini Bisa bermanfaat Untuk kalian yang Sedang Atau yang lagi Memburu Iphone Yang masih worth it Di phone 2018 Ini Oke Venga pamit Adios Bermanfaat Bermanfaat